Btw lewat sini aman gak? Sister made the line Hello Eyyy Kena tamuk Oke So yo hoi nung Balik lagi bareng gue di channel Ahoy Dan yap Hari ini kita bakalan lanjutin lagi main in Minecraft guys Dan kita bakalan ngebahas addon lagi guys ya Hari ini kita bakalan ngebahas dari addon Keplerians Di addon Keplerians ini sesuai namanya Keplerians adalah salah satu developer Yang membuat game Evil Nun dan juga Ice Cream guys ya Yang gamenya lumayan banyak dimainin sama YouTuber Indo Atau gamer-gamer Indo gitu lah guys ya Oke jadi disini kita bakalan bisa nge-spawn mobs-mobs Yang ada di game tersebut ya Evil Nun dan juga Ice Cream coy Nah buat kalian pengen download addonnya Bisa cek aja di deskripsi untuk link downloadnya Kalau misalkan kalian pakai Jangan lupa di bagian eksperimen Holiday creation dan additional Lalu di bagian resource dan behavior juga diaktifin ya Let's go Kita mulai aja di sebelah sini coy Untuk spawner-spawnernya Kita bakalan coba spawn dari yang bagian game Ice Cream dulu lah guys ya Nah kita mulai Yang pertama disini ada J coy J ini adalah karakter yang kita mainin di game Ice Cream guys ya Ini dia coy Perwujudannya ya Warnanya kuning sama banget kayak di game Dan ya di ini tuh ada animasinya juga coy Di addon ini ya Oke kira-kira kayak gitu Kita bakalan coba spawn si Root guys Nah ini villain utama yang ada di gamenya ya Oke let's go Ini dia Root Oke Kira-kira kayak gitu ya Si Root coy animasi dia berlari mengejar Dan si Root ini juga punya skill guys ya Jadi dia itu bakalan bisa ngebekuin si Mike Atau karakter kita Itu di dalam Minecraft ini coy Lari terus Mike Lari terus Ini Mike apa Jay dah Hello Ini guys kita bakalan coba biar dia ketangkep ya Tuh Tuh ada Iya kayak gitu lah coy Ada skillnya lah ya si Root ini coy Kira-kira kayak gitu Dan dia juga ada audio-audio kayak It's anybody looking Hmm Yang kayak gitu-kaya gitu lah coy ya Lanjut guys disini ada Boris Boris adalah karakter yang menjaga ruangan Buat kita nyelamatin temen-temen kita Jadi dia ini kerjanya tidur doang guys ya Nah tidur doang coy Dia kalau di hit juga gak bakalan bangun Nah cara dia bangun Itu sama kayak di game coy Kita pakai elektro gun ini ya Hmm Oh bangun kan Si Boris coy Kita coba taruh disini lah Jay ya Nah guys Oh dia ngejar coy Ya kalau di game itu Setelah dia dibangkitin Dia itu Oh tidur lagi coy Ya bakalan kejebak guys ya Oke kira-kira kayak gitu coy Untuk si Boris Lanjut disini ada mini road Mini road yang office Ini yang berkeliaran di bagian atas rumahnya si Root ya Atau kantornya si Root coy Factory itu coy Ya kira-kira kayak gitu Untuk bentuknya Ini sama kayak di game guys ya Keren sih Dia ngebuatnya sama kayak di game coy Lanjut disini ada janitornya Nah kalau janitor ini sesuai dari namanya ya Tukang bersih-bersih coy Nah dia ini bakalan bawa sapu gini Dan ini sumpah Sama banget kayak di game nya coy Tolong Lanjut disini ada cell Nah cell ini yang ada di awal ya Yang kita kena tangkap tuh guys Nah ini coy Yang ada di cutscene awal ya Kita itu dibawa kayak gini Di dalam sini Habis itu kaki kita di Arah keluar Di bagian lubang ini lah ya kan Oke ini juga bisa dimasukin Kalau gak salah Wow Invisible ya Masuk dalam sini ya Ini guys Invisible cuman kita gak bisa jalan ya Karena harus Root yang narik coy Ya kalau misalkan kita nge-listrikin Atau nembakin listrik ini ke Root Itu dia bakalan itu ya Pingsan selama 1 menit coy Atau 60 detik Nih Hmm tuh Nah dia is dead gini coy Udah koit Cuman 60 detik doang guys ya Itu adalah kesempatan kalian buat kabur coy Ini bisa ke Root Atau ke ini yang anak buahnya ini Bisa gak ya Kita coba guys ya Hello Officer Oh gak bisa coy Gokil Eh kena ini kah Eh aku pengen nembak ini Oh gak bisa guys Kebal dia ya Lebih jago dari Root ternyata dia guys Betulnya dia juga bisa tidur ya Harusnya Oke guys kita coba ke yang janitor Eh tembak Hmm Gak kena koca Oke kita coba sekali lagi nih Hmm Tuh guys Ini dia gak bakalan Oh bisa dong Lebih kuat daripada si Root coy Mini Root ini Gokil sih gokil Oke lanjut disini ada Mike Ini adalah karakter utama Yang kita mainin di game Evil Nun guys ya Ya kalau salah komen lah di bawah coy Tapi kalau gak salah sih ya guys ya Nih si Mike nih Nah ini karakter kita coy Nah dia ini sama kayak si Jay tadi guys ya Ada animasinya Dan dia juga bakalan lari lah ya Dari hostel-hostel yang lain guys Mau itu Evil Nunnya Atau si itu coy Rootnya juga gitu coy Lanjut disini ada Sister Medeline Sister Medeline ini ada di game Evil Nun 2 guys ya Nah ini coy Oke ini dia cuy How did you now Huh Huh Lanjut guys disini ada Evil Nun Ini dari game Evil Nun yang pertama ya kan Wah Ya udah bawa palu guys Udah semakin psycho ya Makin psychopath coy Lanjut Disebelah sini ada Gummy Ini ayam buatannya Sister Medeline Nih guys Tuh gawat ya ayam buatan dia ini guys Sangat-sangat serem Kita coba taruh Mike disebelah sini lah Nih guys Wah dikejar dong Dikejar tuh Dikejar Ah tuh kena Kena palu coy Oke Oh Eh kena tabuk Sister Medeline Kalo ini kena tabuk pake palu ya Lebih serem coy Tapi gatau lah feeling pas main gamenya coy Soalnya saya nonton doang ya Lanjut Di sebelah sini ada Apa lagi nih Kabinet Kabinet ini apa guys Maybe ini dari game Ice Cream ya Kalo aku ingetnya di game Ice Cream ini ya Nih guys Ini yang biasa di dalamnya itu ada Kayak kunci gitu coy Atau item-item gitu ya kan Iya Ini dari game Evil Nun atau Ice Cream guys Komen di bawah ya Aku ingetnya sih ini dari Ice Cream coy Kalo salah Koreksi lah ya Nah tabuk kan Serem Oh iya BTW kita juga punya hammernya coy Kalo misalkan kita pengen gunain gitu ya kan Nelawan si ini orang gitu coy Bisa aja sih Oke nah Selain nge-spawn dari dua tadi coy Mau itu si Root atau Evil Nun Kita juga bisa berubah menjadi dia guys ya Caranya kalian ambil aja item Root Morph ini Kita bakalan bisa menjadi si Root guys ya Kita taruh nih disini Habis itu kita gini Hmm Masuk Dan kita udah jadi si Root guys ya Wow Kalo kita jalanin tuh gak tegak diem doang Kita juga dapet animasinya coy Sama kayak Root yang asli guys ya Gokil Ini BTW kalo aku di survival Kena kejar gak ya Kita coba guys Oh keluar dong Jangan keluar coy Oke aku di mode survival coy Apakah dikejar ya Oh enggak Enggak coy Eh Aiyah Kena tabuk dong Tadi berarti dia gak liat guys ya Oke Aku udah jadi Root lagi Sekarang aku cobain deketin Root yang asli Ini Root yang asli bukan Kayaknya bukan guys Ini bekas Morph kita tadi ya BTW lewat sini aman gak Sister Medeline Hello Eyyy Kena tabuk dong Diketawain aku guys Oke berarti kita masih dianggap baik gitu guys ya Lanjut nih Kita bakalan coba jadi dia ya Jadi si Evil Nunnya coy Kalo deket dia bakalan kena Juga kah Oke Kita bakalan coba malu dia guys Hei 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 Kena Hmm Kena Uh bisa Uh kena Tapi kalo kita kena tampol dia Bakalan langsung meninggoy Soalnya mereka ini kuat guys Sehit ya Kalo kita kena tampol gitu coy Wedaw sih Animasinya sama coy Kayak di game gitu ya kan Gokil Gokil Oke kira-kira kayak gitu doang sih Untuk Edon kali ini Selain untuk ngespawn Ngespawn Kita juga bisa jadi mereka gitu coy Oke So ya guys Mungkin sekian dulu untuk video hari ini Jadi telah tadi hasil review ku coy Nah kalo kalian suka nih video ini Jangan lupa buat di like Di share juga Dan di subscribe Follow instagram ku di Yudafir guys ya Mungkin sekian dulu untuk video hari ini See you next video And bye-bye Stay peace bro Dadah Sub indo by broth3rmax